Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi di Tengku Ridwan Channel Kali ini kita akan membahas Sebuah kisah inspiratif Tentang seorang sahabat Rasulullah SAW Dimana kisahnya telah kita ceritakan Di video sebelumnya Yaitu tentang Abu Hurairah Seperti kita ketahui di cerita sebelumnya Abu Hurairah ini Masuk Islam dengan keadaan yang fakir Tidak mempunyai apa-apa Dan beliau tidak seperti kaum ansur yang sibuk Dengan berkebun dan berladang Ataupun seperti kaum muhajirin yang lainnya Yaitu berniaga atau berdagang Beliau tinggal di teras masjid Rasulullah SAW Dan diberi nama kelompok Itu kelompok Ada yang bilang tetangga Rasulullah SAW Ada yang bilang tamu Rasulullah SAW Mereka berjumlah antara 40 sampai 70 orang Dan Abu Hurairah dipilih menjadi Pemimpin daripada kelompok tersebut Nah dikisahkan Pada suatu hari Abu Hurairah mengalami kelaparan yang luar biasa Itu beliau menceritakan keadaannya Itu baring Telungkuplah gitu bilang Itu dadanya menyentuh tanah gitu kan Telungkuplah Tidak juga hilang laparnya Semakin laparnya Dan beliau mengambil batu dan melirikan di perutnya Juga tidak hilang laparnya Kalau keringat jangan ditanya lagi Bukan keringat jagung Keringat sawit mungkin Sebesarnya keringat Nah beliau berpikir bagaimana caranya Untuk bisa makan gitu Karena lapar yang luar biasa Nah di dekat masjid itu Yang paling dekat itu adalah Abu Bakar Jadi beliau datang ke tempat Abu Bakar Bertanggulah Bertanggulah Dengan niat supaya diharapkan Diajak makan oleh Abu Bakar Gitu Jadi apa alasannya Ya dia pura-pura nanya Dia tanya kepada Abu Bakar Ya Abu Bakar Engkau adalah sahabat Rasulullah SAW Serta sudah lama ikut dengan Rasulullah SAW Bagaimana kisah tentang turunnya ayat ini Jadi dia tanyakan tentang suatu ayat Dan dijawab oleh Abu Bakar Dan jawabannya panjang Yang membuat Abu Hurairah Melonggung gitu kan Padahal kuncinya Intinya dia datang Bukan mau bertanya Tapi supaya diajak makan Jadi udah mendengar jawaban Abu Bakar yang panjang Habis itu Abu Bakar nanya Ada lagi yang ingin ditanyakan Terus Abu Hurairah bilang Enggak ya Abu Bakar Cukup dia Pigi dia ke rumah Umar Dia samalah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Umar Engkau adalah sahabat Rasulullah SAW Dan mengetahui banyak-banyak tentang Fiki Aku ingin bertanya Tentang suatu kejadian Antara Fulan dengan si Fulan Yang begini-begini Dia ceritakan tentang Fiki Terus dijawab sama Umar Ditanya Dijawab dengan panjang juga Tanpa ditawari makan Ya Abu Hurairah Sebenarnya dia datang ke situ Niatnya Supaya diajak makan Tapi minta Enggak mau Datang dia ke sahabat yang lain Seperti Usman dan Ali Sama juga Enggak ada yang nawari makan Nah karena melihat Beliau itu mundar-mandir Rasulullah SAW Manggil Abu Hurairah sini Abu Hurairah dengan tertunduk Datang dia ke tempat Rasulullah SAW Karena dia tahu Dari tatapan Rasulullah SAW Rasulullah itu tahu Dia ke dalam keadaan lapar Ya kan Jadi diajaklah masuk Ke rumah Terus Rasulullah SAW Bertanya kepada istrinya Apa yang ada Terus dibilang ada Itu satu Mangku susu Jadi Cawan ya Susu Ataupun tempat susu Kira-kira Seginilah Nah Jadi Alhamdulillah Kata Rasulullah SAW Abu Hurairah berpikir Nah ini syukur nih Dapat nih kan Dapat kita makan nih kan Dapatlah kenyang lah Kita minum susu ini Terus Rasulullah SAW Bila Bukankah engkau pemimpin Ahlusufah Jadi Kelompok yang Tinggal di teras masjid itu Nah panggil yang lain Suruh minum susu Sama kita Wah Kecamuk lah Pikiran si Abu Hurairah Susu Saini Kecil Orangnya rame 40-70 orang Yang disitu Ini dapat Apa Apalagi dia pemimpinnya Yang namanya pemimpin Terakhir Nah inilah suatu Ahlak Yang diajarkan Rasulullah SAW Pemimpin itu terakhir Jadi Singkat cerita Dia lawan Logika Pemikirannya itu Dia gak dapat Dia Dia mengikhlaskan Kalau seandainya Dia memang gak dapat Ya udahlah Namanya perintah Rasulullah Ya harus Dia kerjakan Dipanggilnya lah semua Jadi dia Dia panggil Ini ada Ada susu ini Ayo kita minum susu disana Jadi berangkat lah semuanya Ahlusufah itu Nah Betul si Abu Hurairah Ditugaskan untuk Nasi Minum Jadi langsung di cawan itu Jadi mereka itu Bebaris gitu kan Dikasih minum Dikasih minum Dikasih minum Sama si Abu Hurairah Dan minumnya itu Tidak dibatasi seteguk Dua teguk Tapi secukupnya Jadi ketika para sahabat Itu merasa cukup Ya sudah Tapi kalau dia minta lagi Ya dituang lagi Sama si Abu Hurairah Abu Hurairah Rasulullah SAW Ditinggalkan Masih ada Tuhan Masih ada Masih ada Dikit lagi nih Tuhan masih ada Gitu-gitu lah Dia cemas Dia gak dapat kan Wah ini ada Cepat Gak dapat Aku tinggal Begitu Singkat cerita Selesailah semua Selesai semua Rasulullah SAW Menyuruh Abu Hurairah Untuk minum Nah sekarang Giliranmu Minum lah Jadi diminum lah Sama Abu Hurairah Begitu selesai Minum Rasulullah Minum lagi Jadi diminumnya lagi Begitu selesai Rasulullah Minum lagi Diminumnya lagi Begitu selesai Rasulullah Minum lagi Biasanya dia bilang Ya Rasulullah Gak ada tempat lagi Ibran itu sudah kenyang Dia minum sudah kenyang Habis itu Rasulullah SAW Bila Nah kalau sudah kenyang Sekarang giliran Nah Ini Poin kedua Yang Harus kita garis bawah Jadi pemimpinnya Itu kan Abu Hurairah Beliau yang membagi Dibagikan Dan minum Terakhir Nah Rasulullah SAW Lebih terakhir lagi Lebih terakhir lagi Nah dikisah itu Abu Hurairah Mengatakan Kepada para sahabat Buasanya Susunya itu cukup Yang susu sedikit itu Untuk 70 orang Cukup Bahkan semuanya kenyang Semuanya kenyang Dan beliau mengatakan Inilah mujizat Rasulullah SAW Salah satu yang Yang dia rasakan Langsung Bagaimana saya Susu yang sedikit itu cukup Dan menginyangkan Semuanya kenyang Jadi Yang pertama Abu Hurairah Melawan Logikanya yang berkejauh Melawan pemikirannya Yang berkejauh Tentang dia Tidak bakal dapat minum Ketika harus dibagikan Dengan banyak orang Tapi atas perintah Rasulullah SAW Beliau tetap Memanggil yang lainnya Dan Menyuruh untuk minum Dan beliau Mendapatkan sesuatu Yang manis Yaitu kenyang Ketika dia mengikuti Ikuti saja Perintah Allah dan Rasulullah Seperti yang di dalam Al-Quran Dan hadis Rasulullah SAW Ikuti saja Karena Suatu saat akan terjawab Kebenaran Ya ini yang Diterapkan oleh Yang kedua Rasulullah SAW Sanjungan semua orang Pada saat ini Pemimpin besar Pada saat ini Tetapi beliau Tidak dihidangkan Kalau kita kan Pemimpin nih Dihidangkan kan Nampan Ataupun talang ya Beda Tempatnya berbeda Tempat duduknya Berbeda Ada tisunya Yang lain Gak ada Gelasnya juga Berbeda Agak sedikit Lebih Elit Kalaupun nasi Kotak-kotaknya Juga berbeda Tapi Rasulullah SAW Tidak Dia minum yang terakhir Dan meminum Di tempat yang sama Dengan para sahabat Di cawan yang sama Yang dia minum Dan beliau minum Yang terakhir Ketika semuanya Sudah dapat Sudah kenyang Barulah beliau minum Itu salah satu Ahlak yang Luar biasa Dan saya berpikir Kita tidak bisa berharap Untuk Mendapatkan Pemimpin Yang Seperti itu Di masa yang akan datang Kalau kita tidak berusaha Untuk seperti itu Jadi kita tidak bisa Bermimpi lah Katakannya Karena mimpi itu kan Sesuatu yang kita inginkan Tanpa ada Prosesnya Hayalan Kita berhayal Akan datang Pemimpin Yang besar Seperti itu Di masa yang akan datang Tapi kita tidak Melakukan prosesnya Itu kan sama dengan Hayalan Jadi menurut saya Pribadi Kita harus Berusaha Juga harus Menjadi seperti itu Dan Terciptalah Sebuah kultur Ataupun budaya Di diri kita Di keluarga kecil kita Membesar Menjadi keluarga besar kita Membesar Di lingkungan Masyarakat kita Sehingga Meninggunkan Sebuah budaya Yang akan Melahirkan Kepemimpinan Kepemimpinan Hebat Seperti Rasulullah S.A.W Jadi tidak bisa Kita berharap Tetapi kita Tidak melakukan Sesuatu Apapun Itu Menurut saya Jadi kita harus Sedikit banyaknya Harus Harus melakukan itu Harus Melakukan Sesuatu yang Kita idolakan Jadi Ada sebuah kisah Yang saya pikirkan Mengidolakan Idola Itu Kalau pemain bola Misalnya kita bilang Seperti Christian Ronaldo Lionel Messi Kita Menidolakan Cristiano Ronaldo Maka kita Akan melakukan Gaya-gayanya Contoh Cara beliau Cara dia itu Mengambil Tendangan Bebas Caranya mundur Cara beliau Dia nyepak Itu kan Nyepak bola itu Itu sama Ditiru Sama Fansnya Bahkan Selebrasi Goalnya juga Sama Begitu juga Dengan Lionel Messi Ditiru juga Itu kita Gak tahu Kesehariannya Bagaimana Dia makan Apa Bagaimana Caranya Tidur Kita gak tahu Kita cuma Tahu Dia Di lapangan Sepak bolanya Aja Yang kita bilang Idola Kita Sampai beli Bajunya Semuanya Karena kita Mengidolakan Dia Nah jadi Coba Tanya dalam Hati kecil kita Kita Mengidolakan Rasulullah Rasulullah Tapi Hal Apa Yang sudah Kita Tiru Bahkan Kalau Kita Bepikir Kita Mengidolakan Ronaldo Messi Ataupun Artis Manapun Kita Cuma Tahu Dia Di Depan Kamera Tapi Kalau Kita Mau Mengidolakan Rasulullah S.A.W Gaya Berjalan Bagaimana Tidur Doa Tidur Doa Masuk WC Sampai Ke kamar Mandi Itu Disurahkan Bagaimana Cara Memakai Baju Bagaimana Cara Berkendaraan Semua Detail Diberikan Tapi Apa Kita Apakah Kita Benar-benar Mengidolakan Baju Kita Mengidolakan Orang Artis Korea Gaya Rambutnya Gaya Gaya Jalannya Gaya Berpakaian Kita Bila Kita Idola Dengan Rasulullah S.A.W Tapi Tidak Ada Apapun Yang Kita Lakukan Karena Rasulullah S.A.W Sangat Mudah Untuk Ditiru Dalam Artian Bagaimana Cara Caranya Semua Itu Sudah Ada Dalam Hadis Cara Berjalan Cara Berpakaian Cara Makan Cara Tidur Cara Masuk WC Cara Buang Hajar Semuanya Ada Kalau Kita Memang Idolakan Bia Mari Satu Persatu Kita Tidur Satu Persatu Dan Kita Tiru Kita Laksanakan Terus Tiru Laksanakan Terus Tidak Mesti Banyak Saya Satu Persatu Satu S.A.W Dulu Cukup Dan Pegang Sudah 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 Ini Ambil Satu Lagi Dan Itu Ribuan Cara Duduk Makan Ada Cara Duduk Makan Ya Banyak Kalau Kita Mengidolakan Artis Kita Cuma Di Depan Kamera Aja Mengidolakan Siapa Bola Cuma Ada Di Lapangan Bola Aja Apa Yang Dia Makan Gaya Makannya Tidur Kita Tidak Tahu Rasulullah S.A.W Lengkap Jadi Untuk Itu Ayo Kita Tirul Satu Satu Dan Mudah Mudahan Bisa Bermakna Bagi 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 Teman 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 Dan Demikianlah Untuk Kisah Kita Pada Hari Ini Dan Kita Akan Mudah Mudah Kita Bertemu Lagi Di Video Berikutnya Tentang Kisah Yang Berbeda Bola Yang Tidak Kalah Menarik Dan Semoga Kisah Hari Ini Memang Benar Men Inspirasi Kita Untuk Kita Menjadi Lebih Baik Kalau Kamu Montir Jadilah Montir Yang Baik Kalau Kamu Petani Jadilah Petani Yang Baik Kalau Kamu Seorang Akuntan Jadilah Seorang Akuntan Yang Baik Kalau Kamu Menjadi Seorang Yang Seorang Pembisnis Jadilah Pembisnis Yang Baik Jangan Ada Menzalimi Orang Karena Suatu Saat Di Akhirat Yang Kehidupannya Jauh Lebih Panjang Kita Akan Mengalami Sebuah Kesengsaraan Mungkin Itu Dari Saya Saya Akhir Dengan Wabilah Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh